Kekuatan yang kuat Kekuatan yang kuat Kekuatan yang kuat Kekuatan yang kuat Awalnya dianggap hanya legenda, tapi tak disangka, ternyata benar. Bukankah tak terkalahkan bisa memindahkan hal-hal di dunia matahari ke dunia bawah? Bukan itu saja, saat kekuatan lawan melampaui batas tertentu, dua alam yin dan yang tidak bisa diserap dan diubah. Bahkan jika bisa dipindahkan, lawan bisa langsung menembus batas yin dan yang dan kembali ke dunia ini dengan kultifasinya yang kuat. Jadi masalah utamanya adalah kekuatan, kan? Tentu saja, misalnya, jika kekuatan setengah dewa diam dan membiarkan Huang Yunzong menyerapnya, dia tidak bisa memindahkannya ke dunia bawah. Begitulah. Dan mereka mulai berbicara dan penuh dengan kata-kata. Setan kecil, ini adalah batas yin yang kita harus menganggapnya serius. Di panggung tinggi, Tian Xing yang abadi juga memperhatikan pertempuran ini. Kekuatan yin dan yang sangat mengerikan. Ia dapat mentransfer hal-hal di yang ke yin. Ia tidak dapat diremehkan. Begitu mereka ditransfer dan diblokir, sulit untuk keluar lagi. Tentu saja, yang disebut yin dan yang bukanlah makna tradisional dari yin dan yang, tetapi istilah umum, secara umum, mengacu pada satu ruang dan ruang lainnya. Di dunia ini, ada banyak ruang, karena hubungan paralelisme, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ruang semacam ini, yang dikenal sebagai ruang yang berbeda, ruang yang berbeda, sangat misterius, yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang kuat tiada taraf dan mereka yang telah berlatih. Di tengah udara, suang meng internal Wu Chen sedang bekerja dengan gila-gilaan. Gelombang kekuatan yang menggila meledak darinya dan ingin menyingkirkan kekuatan pengikat yang mengerikan ini. Apa ini, milik neneknya? Kekuatannya sangat kuat. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Pedang naganya telah diserap sekarang. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menurunkannya. Sekarang tampaknya cara terbaik adalah melepaskan pedang naga. Namun, tidak bijaksana untuk melepaskan pedang pembunuh naga. Itu adalah harta karun tingkat bumi dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Bukanlah suatu kesombongan bahwa pedang ada di tangan dan menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah melepaskan pisau pembunuh naga sampai dia harus melakukannya. Namun, jika kita tidak melepaskan dao pembunuh naga, kita akan terus menemui jalan buntu. Bukan begitu caranya. Kita harus menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Tidakkah kamu akan menyerah? Kalau begitu masuklah sendiri. Pada saat ini, Huang Yunzong membuat gerakan yang menentukan. Ketika tubuhnya bergetar, kekuatan yang kuat meledak dan menyerbu ke arah Wu Chen. Tidak bagus. Merasakan kekuatan dari Huang Yunzong, wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, Huang Yunzong akan menyerang dan mencoba mengalahkannya ketika dia berhadapan dengan Tai Ji Yuan. Sekarang tampaknya dia harus menyerahkan pisau pembunuh naga. Setelah menimbangnya, Wu Chen masih menyerahkan dao pembunuh naga. Jika dia tidak menyerah, dia mungkin bahkan dipaksa ke ruang lain. Dalam hal itu, dia akan benar-benar tidak berdaya. Telapak tangan. Setelah minum banyak, kekuatan Wu Chen meledak, dan momentum yang kuat keluar dengan cara yang gila, bergetar di antara langit dan bumi, dan amarahnya terus bergulir. Kemudian, kekuatan telapak tangan raksasa dengan cepat berkumpul dan muncul. Kekuatan teror seharusnya menghancurkan dunia. Setelah melihat Huang Yunzong, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengambil gambar. Sekarang, satu-satunya cara untuk mengambil kembali pisau pembunuh naga adalah dengan mengalahkan lawannya. Ketika Huang Yunzong kalah, lingkaran Taiji miliknya secara alami akan hancur tanpa serangan. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan, begelombang dan bergetar, membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya, menyerbu dengan keras dan bergegas ke Huang Yunzong. Serangan Huang Yunzong, di depan kekuatan ini, benar-benar rentan. Ketika telapak tangan Wu Chen terkena, itu segera runtuh menjadi hujan ringan. Setelah menghancurkan serangan Huang Yunzong, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa dan mencubit Jue dengan kedua tangannya. Kekuatan yang lebih kuat pecah darinya. Telapak tangan, kekuatan empat kali lipat meledak. Wu Chen secara langsung menggunakan empat jenis energi, energi yang mengerikan, dan terus-menerus meledak, seperti gelombang, menyapu, perkasa, di seluruh sembilan hari dan sepuluh tempat. Kekuatan telapak tangan yang kuat, formasi cepat, kekuatan yang kuat, ledakan yang ganas, memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Wajah Huang Yunzong tiba-tiba berubah. Aku tidak menyangka Wu Chen memiliki aksi yang begitu hebat. Aku tidak percaya. Yin dan Yang terpotong. Menghadapi telapak tangan Wu Chen, Huang Yunzong tidak berani bersikap ceroboh. Dia langsung mendesak Yin dan Yang untuk memotong. Kekuatan Yin dan Yang yang mengerikan meletus darinya, menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan dengan cepat meresap dan menghancurkan segalanya. Kekuatan Yin dan Yang yang mengerikan membentuk dua aliran udara, satu hitam dan satu putih. Hitam melambangkan kekuatan Yin, dan putih melambangkan kekuatan Yang. Yin dan Yang bekerja sama dan bergegas keluar pada saat yang sama untuk menghancurkan segalanya. Bang, kekuatan Yin yang dan asteris-asteris telapak tangan akhirnya bertabrakan. Badai yang kuat menyebar dari pusat tabrakan, menyapu semua arah. Kekuatan yang dahsyat, menyapu dunia, menghancurkan segalanya. Radiasi cahaya dan hujan, Wu Chen dan Huang Yunzong keduanya mundur oleh gempa bumi, yang dapat menghentikan langkah mundur. Ini sangat merepotkan. Wu Chen belum pernah bertemu lawan yang begitu tangguh sejak Dabi, murid sekte tersebut. Huang Yunzong masih di atas Cao Yi. Dia layak diakui sebagai orang pertama. Kekuatan dan kemampuannya sangat kuat. Akan butuh banyak usaha untuk memenangkan final. Titik. Di sisi yang berlawanan, Huang Yunzong juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen akan tetap sekuat itu tanpa pedang pembunuh naga, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Tampaknya jika ingin menghadapinya dan memenangkan kemenangan terakhir, dia harus menggunakan Tai Ji Yuan. Yin dan Yang. Huang Yunzong meneguk minumannya dan sekali lagi mengaktifkan Tai Ji Yuan. Tai Ji Yuan bergetar. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu meletus terus-menerus. Itu adalah energi besar yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Buruk. Melihat Tai Ji Yuan Huang Yunzong, wajah Wu Chen berubah drastis. Dia belum pernah menemukan cara yang baik untuk menyelesaikannya sampai sekarang. Lingkaran Tai Ji terbang keluar, membawa kekuatan yang tak terbatas, dan menekan ke arah Wu Chen untuk menyelesaikannya. Jangan hancurkan formula tubuh emas. Wu Chen mengeluarkan suara keras dan mendesak formula tubuh emas abadi. Cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya dan mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Cahaya keemasan yang cemerlang itu begitu indah sehingga tangannya semua berubah menjadi tangan emas. Karena lingkaran Tai Ji perlu menyerap bilahnya, dia akan melihat apakah dia dapat menyerap tangannya juga. Dengan kedua tangan terkepal, cahaya keemasan yang cemerlang keluar. Kemudian, Wu Chen langsung meninju. Tinju emas, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, melesat keluar dengan ganas, dan langsung mengguncang Tai Ji Yuan dengan tinjunya. Bang, sebuah tinju yang mengerikan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, bertabrakan dengan Tai Ji Yuan. Kekuatan tinju yang besar meledak dalam sekejap, seperti petir. Tai Ji Yuan bergetar hebat. Dengan tinju Wu Chen yang ganas, dia terkejut, seolah-olah akan dihancurkan. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Huang Yun Zhong semakin terkejut. Dia menemukan bahwa Wu Chen memiliki banyak keterampilan unik, seperti dia tidak dapat menggunakan semuanya. Bahkan ketika dia telah kehilangan pedang pembunuh naga dan menggunakan tinjunya dengan murni, dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini tidak dapat dipercaya. Pembunuh naga, turunlah. Pada saat ini, Wu Chen memegang pisau pembunuh naga, kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menuangkannya ke dalam pisau pembunuh naga untuk membawanya keluar dari lingkaran Tai Ji. Apa? Mata Huang Yun Zhong terbuka lebar ketika dia melihat semua ini dengan kaget. Sebelumnya, dia hanya berhadapan dengan telapak tangan Wu Chen, tetapi dia lupa menyerap pisau pembunuh naga. Dia hanya menyerapnya dengan lingkaran Tai Ji. Sekarang dia tiba-tiba teringat. Masuklah ke sana untukku. Huang Yun Zhong mendesak Tai Ji Yuan, dan kekuatan mengerikan meletus untuk menyerap pisau pembunuh naga. Baru sekarang, sudah terlambat. Dengan minuman keras, kekuatan tubuh Wu Chen melonjak dan menyerbu ke pedang pembunuh naga untuk menahan penyerapan Tai Ji Yuan. Kong, akhirnya, pedang pembunuh naga terlepas dari Tai Ji Yuan dan dikumpulkan oleh Wu Chen. Melihat ini, semua orang merasa luar biasa. Tanpa diduga, Wu Chen mampu mengambil benda-benda yang diserap dari Tai Ji Yuan. Ini bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Pembunuh naga, akhirnya kau kembali. Wu Chen sangat senang memegang pedang pembunuh naga. Itu adalah senjata ajaib hidupnya. Dia menghabiskan banyak usaha dan upaya untuk mengolahnya, tetapi dia tidak dapat melewatkan apapun. Namun, saat itu, tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar dan kulit kepalanya mati rasa. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, tidak melihat, tidak tahu. Ketika dia melihatnya, dia takut. Dia melihat kekuatan yang kuat. Dia bergegas turun dengan cepat dengan kekuatan guntur. Dalam sekejap, guntur itu menutupi seluruh tubuhnya. Buruk, wajah Wu Chen berubah drastis. Kemudian dia menyadari bahwa dia baru saja melakukan kesalahan, yang kemungkinan besar akan berakibat fatal. Perubahan mendadak itu tidak hanya mengejutkan Wu Chen, tetapi juga orang lain. Mata mereka terbuka lebar dan mereka khawatir tentang Wu Chen. Wu Chen, Zhao Peng dan Yang Kun bangkit dari tempat duduk mereka dan menatap Wu Chen, hampir berbicara dengan suara mereka. Ini kacau. Wu Chen tidak menyangka bahwa dia mendapatkan pisau pembunuh naga dari Tai Ji Yuan, tetapi dia mengabaikan Tai Ji Yuan. Itu adalah kesalahan. Tetapi dia tidak ragu lagi. Dia segera meneguk minuman keras. Kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam pedang pembunuh naga. Kemudian dia menebasnya dan bergegas ke Tai Ji Yuan. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Itu adalah pisau yang mengerikan. Cukup kuat untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Ingin menghancurkan Tai Ji Yuan, mimpi. Huang Yunzong menjepit Jue dengan kedua tangan dan energi yang sangat besar meledak dari dantian. Kiki melesat ke dalam Tai Ji Yuan. Tai Ji Yuan bergetar hebat dan terus-menerus mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Konversi ruang. Bang. Sebuah pisau yang mengerikan jatuh di Tai Ji Yuan. Pada saat itu, ada getaran hebat di ruang Tai Ji Yuan. Energi yang mengerikan meledak terus-menerus, mengguncang seluruh dunia. Namun, wajah Wu Chen tenggelam karena dia menemukan bahwa pisaunya tadi, meskipun sangat ganas, tidak menyebabkan banyak kerusakan pada lingkaran Tai Ji sama sekali, tetapi tampaknya mengenai kekosongan. Ada beberapa kekuatan yang benar-benar dapat memengaruhi lingkaran Tai Ji. Titik. Huang Yunzong tersenyum di sudut mulutnya. Kekuatan pedang Wu Chen tadi benar-benar mengerikan. Jika bukan karena terakhir kali dia menggunakan ruang untuk bergeser, dia memindahkan sedikit ruang tempat Tai Ji Yuan berada, aku takut bahkan Tai Ji Yuan akan hancur. Yin dan Yang. Huang Yunzong menjepit Jue dengan kedua tangannya. Sebuah kekuatan yang dahsyat keluar dan mengalir ke dalam Tai Ji Yuan. Tai Ji Yuan berputar dengan cepat. Sebuah kekuatan besar meledak dan menyelimuti Wu Chen. Tidak bagus. Wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia mengerti bahwa Huang Yunzong ingin melarangnya di ruang yang berbeda. Begitu dia membiarkan pihak lain memenangkan pertempuran, dia pasti akan kalah. Fatal. Dua kata tidak terucap, Wu Chen mengerahkan keterampilan ilusi, ingin melepaskan diri dari jangkauan energi lingkaran Tai Ji. Namun, sudah terlambat baginya untuk bertindak saat ini. Hanya putaran lingkaran Tai Ji yang cepat, kekuatan yang mengerikan, meletus terus-menerus, menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, sebuah hisapan dahsyat datang dan menyerapnya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kehilangan Jingzu. Melihat Wu Chen telah diserap oleh Tai Ji Yuan, semua orang menghela napas panjang. Wu Chen telah gagal, dan tidak ada titik balik. Apakah ini kegagalan? Zhao Peng dan Yang Kun menghela napas melihat pemandangan ini. Mereka semua adalah pendukung Wu Chen. Mereka tentu berharap dia bisa mendapatkan kesuksesan terakhir. Namun sayangnya, mereka hanya sedikit lebih buruk. Dia tetap gagal. Di panggung tinggi, orang-orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Kekuatan Wu Chen dan Huang Yunzong seharusnya hampir sama. Jika mereka terus seperti ini, kemungkinan besar akan seri. Namun sekarang, Wu Chen didorong ke ruang yang berbeda oleh Huang Yunzong karena kecerobohannya. Hampir mustahil untuk keluar lagi. Oleh karena itu, kemenangan pertempuran ini tentu saja adalah Huang Yunzong. Sudah waktunya untuk belajar. Sama halnya dengan Tian Xing yang abadi. Dia berpikir bahwa ini disebabkan oleh faktor Wu Chen sendiri. Dalam pertempuran, dia berani mengalihkan perhatian. Bukankah itu mencari keuntungan sendiri? Pada dasarnya mustahil untuk keluar lagi setelah memasuki ruang yang berbeda. Keuntungan dan kerugian ada dalam kompetisi dan tidak ada yang akan terbunuh. Jika Anda memasuki ruang yang berbeda dalam pertempuran hidup dan mati, Anda akan dihukum mati. Hahaha, saya menang. Huang Yunzong tertawa. Setelah pertempuran yang begitu keras, ia akhirnya memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Tetua wasit berdiri dan melihat Huang Yunzong dan Tai Ji Yuan yang tertutup. Sekarang, pemenangnya telah dibagi, dan saatnya untuk mengumumkan hasil akhirnya. Setelah pertempuran yang sengit, juara terakhir Dabi, murid Sekte, telah keluar. Dia adalah. Tiba-tiba, gelombang besar datang dari Tai Ji Yuan. Sesuatu menghantam Tai Ji Yuan dengan keras. Apa? Kami semua terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Melihat Tai Ji Yuan yang tertutup sepenuhnya, mata kami penuh dengan keheranan. Bisakah Wu Chen bergegas keluar? Mata Huang Yunzong terbuka lebar, dan dia tidak berkedip. Dia tidak mempercayainya. Setelah terkunci dalam ruang dan waktu yang berbeda oleh gerakan Yin dan Yang, Wu Chen bahkan dapat bergegas keluar. Pada saat ini, mata semua orang melihat ke arah Tai Ji Yuan. Bahkan para tetua wasit sedang duduk. Sekarang tampaknya pertempuran belum berakhir. Raungan. Pada saat ini, ada suara gemuruh besar yang datang dari lingkaran Tai Ji. Suara gemuruh itu sangat besar. Dengan suara gemuruh yang jatuh, seluruh lingkaran Tai Ji bergetar hebat. Ruang bergetar sepanjang waktu. Akar. Tidak dapat menahannya, dan itu akan hancur total. Bagaimana suara ini bisa begitu familiar? Apakah itu seekor naga? Dewa Tian Xing juga berdiri dari tempat duduknya. Dari suara ini, sepertinya itu adalah suara Changlong, yang membuatnya bingung. Beberapa bulan yang lalu, mereka pergi ke gunung Changlong di tempat rahasia Changlong untuk membersihkan Changlong. Akhirnya, Changlong meledak dan berubah menjadi tubuh naga. Berjiwa, dan melarikan diri keluar. Akibatnya, keberadaannya tidak diketahui, dan mereka tidak tahu harus lari kemana. Apakah naga itu ada di Wuchen? Wuchen, ayolah. Mata Zhao Peng dan Yang Kun kembali cerah. Awalnya, mereka putus asa, karena Wuchen terjebak di ruang dan waktu yang berbeda, dan tidak bisa keluar lagi. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa gelombang kekuatan yang kuat keluar dari ruang yang berbeda itu. Hampir tidak ada keraguan bahwa gelombang kekuatan itu pasti milik Wuchen. Sekarang, melihat Wuchen sedang memukul Tai Ji Yuan, harapan mereka kembali menyala. Mereka semua berharap Wuchen dapat menciptakan keajaiban, menerobos ruang yang berbeda, kembali ke dunia nyata dan memenangkan kejuaraan terakhir. Raungan, nyanyian naga besar keluar dari udara. Kekuatan yang melonjak tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Bang, akhirnya, Tai Ji Yuan tidak tahan lagi. Itu benar-benar hancur. Raungan, kemudian, seekor naga besar meraung dan terbang keluar, dengan gigi dan cakarnya, momentum yang mengerikan, getaran gila, dan kekuatan teror untuk menghancurkan segalanya di dunia. Akhirnya, sosok manusia keluar dari ruang yang rusak. Orang-orang melihatnya. Siapa itu? Bukan Wuchen. Pada saat ini, Wuchen sedang memperhatikan napas yang ganas. Napas itu sangat kuat, kuat dan mengguncang bumi. Untuk menerobos ruang yang berbeda dan keluar dari ruang yang berbeda, dia masih menggunakan sembilan perubahan naga dan sembilan perubahan naga. Ini adalah aksi tertinggi dari keluarga naga. Ia memiliki kekuatan bitah dan teror. Begitu ia pecah, ia dapat menghancurkan segalanya. Dia bergegas keluar, dia bergegas keluar. Tidak dapat dipercaya. Aku tidak dapat membayangkan bahwa dia dapat menembus ruang yang berbeda. Mereka terkejut, terkejut, dan tidak dapat mempercayainya. Itu bukan naga. Ketika Tian Xing yang abadi melihat Wuchen dan naga yang berputar-putar dan menari di panggung kompetisi, penglihatannya luar biasa. Secara alami, dia dapat melihat bahwa itu hanyalah naga yang berubah dari kekuatan spiritual, bukan jiwa naga yang sebenarnya. Kemana perginya naga itu? Dewa Tian Xing bahkan lebih bingung. Setelah Chang Long meledakkan tubuhnya dan berubah menjadi jiwa naga, dia segera memerintahkan untuk memblokir seluruh wilayah rahasia Chang Long dan melarang siapapun untuk masuk atau meninggalkannya. Oleh karena itu, mustahil bagi Chang Long untuk meninggalkan wilayah rahasia Chang Long. Itu pasti bersembunyi di suatu tempat, merampok tubuhnya, bersembunyi dengan tenang dan memulihkan kekuatannya. Namun, jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa jiwa naga Chang Long telah dimurnikan oleh Wu Chen untuk waktu yang lama, dan itu tidak akan ada lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa bergegas keluar? Melihat Wu Chen, Huang Yunzong tidak bisa mempercayainya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Wu Chen dapat mematahkan lingkaran taijinya dan berlari kembali dari ruang yang berbeda. Kekuatan semacam ini benar-benar di luar imajinasi. Di tengah udara, Wu Chen menatap Huang Yunzong. Dia harus mengatakan bahwa kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan dia hampir mendapatkan jalan dan terkunci di ruang yang berbeda. Berkat dia, dia memurnikan jiwa naga-naga. Dengan bantuan kekuatan jiwa naga, dia mengerahkan sembilan perubahan naga. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Sekarang, giliranku, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar dengan tinjunya. Naga itu meraung. Raungannya mengejutkan. Sekarang Huang Yunzong, karena taijiwannya rusak, telah kelelahan, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Wu Chen? Hanya Wu Chen yang meninju, Huang Yunzong berteriak, dan tubuhnya langsung terhempas. Semua orang terkejut. Melihat semua ini, aku tidak bisa mempercayainya. Wu Chen Seng. Tak lama kemudian, hasil perbandingan besar murid sekte itu tersebar di seluruh halaman Beichen, yang menyebabkan sensasi besar. Semua orang membicarakannya, bahkan beberapa murid sejati pun terkejut. Aku tidak percaya Wu Chen menang kali ini. Itu benar-benar menamparkan wajah semua orang. Mengingat kembali setengah tahun yang lalu, ketika dia baru saja memulai, dia berkata bahwa dia ingin memenangkan sepuluh besar di antara murid sekte ini. Saat itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menertawakannya. Semua orang menganggap ini sebagai lelucon. Setelah setengah tahun, dia tidak hanya berhasil mencapai sepuluh besar, tetapi juga memenangkan kejuaraan terakhir. Sekarang, kitalah yang menjadi bahan tertawaan yang sebenarnya. Menurutku itu bukan salah kita. Siapa yang mengira bahwa Wu Chen adalah orang aneh dan tidak dapat dispekulasikan oleh akal sehat? Bakatnya sangat memberontak sehingga berada di luar imajinasi orang normal. Sekarang, Tuan, mereka sangat senang bahwa mereka memperlakukannya sepenuhnya sebagai murid sejati dan memberinya perlakuan sebagai murid sejati. Dengan kualifikasinya, mudah untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Mungkin, dalam dua atau tiga tahun, kita akan memiliki murid sejati lainnya di rumah sakit Bechen. Itu sudah pasti. Berita tentang kemenangan Wu Chen menyebar seperti angin. Kali ini, namanya bukan lagi lelucon, tetapi mitos. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu pasti akan terjadi di masa depan. Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan nama-nama palsu ini. Dia masih hidup seperti biasa. Pada bulan berikutnya, Wu Chen tidak pergi ke tempat lain, tetapi tinggal di halaman Bechen, atau pergi ke menara Wu Chen untuk berlatih, atau ke pavilion seni bela diri untuk memahami empat aspek suantian, atau ke perpustakaan untuk meminjam buku. Buku-buku yang dia baca pada dasarnya adalah tentang dunia lain. Hari ini, Wu Du jelas bukan tujuannya. Suatu saat nanti, dia pasti akan meninggalkan tempat ini. Dia akan pergi mencari musuh-musuhnya dan membalas dendam. Dengan cara ini, sebulan berlalu dengan tenang. Pada hari itu, Wu Chen masih beristirahat di kamar. Tiba-tiba, pelayan datang untuk memberitahunya untuk segera pergi ke rumah sakit Sianeng. Dia tidak perlu bertanya kepadanya. Dia tahu bahwa itu pasti untuk ulang tahun milenium Tanah Suci Tian Suan. Sejak Dabi, seorang murid sekolahnya, dipromosikan ke sepuluh besar, Tian Xing Abadi menyebutkan bahwa mereka diminta untuk menemani para tetua dan beberapa murid sejati ke Tanah Suci Tian Suan untuk merayakan kehidupan Tuan. Wu Chen tidak tertarik pada ucapan selamat ulang tahun, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Tian Xing Abadi memintanya untuk pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi. Setelah menyelesaikan cucian dan pembersihan, Wu Chen langsung pergi ke rumah sakit Sianeng. Ada susunan transmisi di sini. Mereka dapat dengan cepat dipindahkan dari rumah sakit Beichen ke Tanah Suci Tian Suan. Jika Anda menggunakan cara lain, Anda tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Tanah Suci Tian Suan. Ini dia. Melihat kedatangan Wu Chen Shanshan, banyak mata orang tertuju kemana-mana, bahkan beberapa murid sejati yang juga penasaran dengan Wu Chen. Hanya setengah tahun setelah perkenalan, dia memenangkan kejuaraan terakhir di antara para murid sekolah. Bahkan para murid ini tidak memiliki prestasi yang luar biasa ini. Begitu banyak orang, Wu Chen melirik orang-orang ini. Selain orang-orang ini, ada 15 murid sejati, 4 tetua dan 1 tetua tertinggi. Totalnya ada 30 orang. Jajaran ini sangat besar. Dia juga ada di sana. Di antara para murid sejati ini, Wu Chen melihat seorang kenalan, yang tidak lain adalah Sun Yan. Saya ingat bahwa pertama kali mereka bertemu adalah di bagian terdalam Gunung Awan Ajaib. Saat itu, dia bertarung dengan binatang tingkat kelima, burung pipit Jeyu. Kemudian, dia terluka parah, jatuh ke dalam air dan diselamatkan olehnya. Kemudian, mereka berdua bekerja sama untuk membunuh burung pipit Jeyu. Dan dia meninggalkan esensi darahnya kepadanya. Dia mampu menembus tingkat kedua Huoyu Jue. Kedua kalinya mereka bertemu adalah di Gua Wanbat di Misteri Bulan. Saat itu, mereka pergi untuk membunuh iblis darah. Namun, mungkin dia memperhatikannya saat itu. Dia sama sekali tidak melihatnya. Kali ini, ini adalah ketiga kalinya dia melihatnya. Tetapi, seperti terakhir kali, Sun Yan tampaknya tidak melihatnya sama sekali. Hanya mengobrol dengan wanita berpakaian warna-warni di sampingnya. Sepenuhnya percaya bahwa dia adalah orang asing. Melihat ini, Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli. Dia bukan tipe orang yang tidak bisa berjalan dengan kedua kaki ketika dia melihat wanita cantik. Faktanya, dia telah melihat banyak wanita cantik di kehidupan sebelumnya yang belum pernah dia lihat. Meskipun Sun Yan cantik, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan jiwanya. Lihat, adik seperguruan muda. Dia ada di sini. Pada saat ini, wanita berpakaian warna-warni itu menemukan Wu Chen dan mendorong Sun Yan dengan tangannya. Siapa? Sun Yan menatap Wu Chen di sepanjang garis pandang wanita berpakaian warna-warni itu. Dia juga terkejut. Dia mendengar bahwa dia memenangkan tempat pertama dalam pertandingan besar murid sekte. Tetapi dia bahkan tidak dapat mencapai hasil tersebut. Setelah setengah tahun perkenalan, saya memenangkan tempat pertama dalam rasio murid sekte. Tetapi kita semua iri dengan pencapaian ini. Saya tahu saudari seperguruan muda itu, penglihatanmu tidak akan buruk. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata dengan gembira. Sun Yan melotot padanya, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Semakin seorang wanita berpakaian warna-warni tertawa dan tidak berbicara, semakin dia mengatakan itu tidak penting, semakin itu menunjukkan bahwa ada kebahagiaan di dalamnya dan dia memahaminya. Sun Yan menatap Wu Chen lagi, tetapi sayangnya, perhatian Wu Chen telah pergi saat ini dan dia belum menemukan matanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih melihat ke arah kerumunan dan berkata, karena semua orang sudah di sini, ayo kita pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke aula orang Dijak. Di belakangnya, empat tetua lainnya mengikutinya, diikuti oleh murid-murid sejati, dan akhirnya Wu Chen dan sepuluh orang mereka. 30 orang datang ke Akademisi Aneng. Di sini, ada susunan transmisi yang sangat besar. Dibandingkan dengan susunan transmisi ke Kaisaran Feng Yun, susunan transmisi ini beberapa kali lebih besar, dan energinya juga beberapa kali lebih kuat, cukup untuk mentransmisikan mereka ke Tanah Suci Tian Suan. Siap! Lelaki tua berjanggut putih bertanya pada satu sisi tongkat, tongkat itu mengangguk, kembali ke tetua, tidak apa-apa. Sekarang setelah kalian siap, mari kita mulai. Tongkat itu menekan tombol, segera, seluruh susunan transmisi berjalan, energi yang sangat besar, dari dalam, menjadi seberkas cahaya, menyinari seluruh ruang. Kemudian, mereka menemukan bahwa sosok mereka terbang, menghilang dari sini, dan pergi ke kedalaman waktu dan ruang yang tidak diketahui. Tanah Suci Tian Suan adalah sekte yang sangat kuno. Dalam sejarah, tidak ada kekuatan yang sebanding dengannya di wilayah Dong Suan saat ini. Bahkan Tanah Suci Taiyi didirikan lebih lambat dari Tanah Suci Tian Suan. Sebelum munculnya Tanah Suci Tian Suan, Tanah Suci Tian Suan selalu menjadi sekte super paling kuat di wilayah Dong Suan, dan telah berkembang pesat sejak lama. Kemudian, karena harta karun Suci Tian Ji, Tanah Suci Tian Suan bangkit dan berkembang pesat. Tanah Suci Tian Suan secara bertahap ditekan oleh Taimen. Ulang tahun milenium guru suci Tanah Suci Tian Suan merupakan peristiwa penting di seluruh wilayah Dong Suan. Semua sekte super wilayah Dong Suan telah mengirim orang untuk memberi selamat kepada mereka. Pada saat ini, Tanah Suci Tian Suan juga terbuka untuk menyambut keempat. Tamu tersebut, Kuil Jiusen, Aula Utama Tanah Suci Tian Suan, adalah tempat di mana Tanah Suci Tian Suan mengadakan pertemuan besar dan menangani masalah-masalah penting, dan juga tempat di mana Tanah Suci Tian Suan menyambut tamu. Di Alun-Alun, puluhan orang berdiri, tampak serius, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Sesaat kemudian, cahaya itu menggeliat, sebidang ruang di Alun-Alun tiba-tiba pecah, puluhan orang jatuh dari sebidang ruang yang pecah itu, orang-orang ini, hanya Wu Chen dan tim mereka. Apakah ini Tanah Suci Tian Suan? Wu Chen melihat sekeliling, gembira, lentera merah tergantung tinggi, di mana-mana penuh dengan kegembiraan. Selamat datang orang-orang di Tian Chi. Seorang wanita berpakaian biru datang sekaligus. Pria di Tian Chi itu persis seperti pria tua berjanggut putih itu. Dia juga pemimpin semua orang di Bei Chen Yuan saat ini. Pria Tian Chi, itu gadis kecil King Zhu. Apa kabar, tuan? Ternyata wanita berpakaian biru ini adalah Yue Xing Zhu, murid suci Tanah Suci Tian Suan. Dia memiliki bakat, kultivasi, dan kecantikan yang luar biasa. Bambu bulan yang jernih sedikit membungku, berkata, sang guru berjalan ke luar angkasa, saat ini belum kembali. Pria di Tian Chi tersenyum dan berkata, apakah kamu belum kembali? Ketika semua tamu tiba, dia belum kembali. Yue Qing Zhu berkata sambil tersenyum, guru telah mengirim surat untuk membiarkan murid-muridnya menjamunya. Silakan, guru. Di bawah kepemimpinan bambu Yue Xing, sekelompok orang datang untuk tinggal di halaman yang berbeda. Halaman ini memiliki lingkungan yang tenang dan semangat yang melimpah. Itu sebenarnya tempat yang bagus. Bahkan orang biasa dapat tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Setelah pesta Bechen Yuan diselesaikan, Yue Xing Zhu pergi untuk bertemu tamu lain. Di dalam ruangan, Wu Chen membuka jendela, dan udara segar segera datang, yang membuat orang rileks dan bahagia. Melihat keluar, saya melihat bunga-bunga seperti brokat, pemandangan yang berwarna-warni, indah, indah seperti puisi. Setelah tinggal di kamar beberapa saat, Wu Chen benar-benar terburu-buru. Dia baru saja keluar dari kamar. Hari ini, Tanah Suci Suan memiliki sejarah panjang dan pemandangan yang indah. Tempat itu terkenal. Dia mengalami masa-masa sulit. Dia tentu saja ingin berjalan-jalan. Seperti rumah sakit Bechen, Tanah Suci Suan Sheng juga memiliki pavilion seni bela diri, pagoda seni bela diri, perpustakaan, del, yang pada dasarnya sama dan identik. Terjadi pertarungan sengit di panggung kompetisi. Keduanya sangat kuat dalam kultivasi. Mereka adalah puncak dari sembilan langit berat di Zenwu. Konfrontasi mereka menarik perhatian banyak orang. Wu Chen berdiri di bawah panggung kompetisi, melihat sebentar, menggelengkan kepalanya, tidak tertarik, dan hendak pergi. Wu Chen, Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di alis Wu Chen. Hari ini, Suan Haram baru pertama kali dia datang. Tidak seorang pun boleh mengenalnya. Bagaimana mungkin seseorang memanggil namanya? Namun, karena sopan santun, dia berbalik dan kebetulan melihat seorang pemuda berdiri lima kaki darinya, menatapnya. Tampaknya dia sangat terkejut. Kau mengenalku, Wu Chen menatap pria itu dari atas ke bawah. Dia benar-benar aneh. Dia tidak memiliki kesan apapun. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain segera memanggil namanya. Pemuda itu terbangun dengan gemetar dan berjalan cepat ke depannya, berkata, Kupikir aku salah. Itu kau. Wu Chen bahkan lebih terkejut. Dia menatap pria itu lagi dan menyelidiki pikirannya lagi untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki kesan. Kau. Wajah pemuda itu sedikit kaku, tetapi dia segera pulih. Dia mengira Wu Chen tidak mengenalnya. Wu Chen, mungkin kau tidak mengenalku, tetapi ketika aku menyebutkan satu hal, kau segera mengerti pemilihan umum. Pemilihan umum. Wu Chen terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pemilihan umum? Ini adalah salurannya dari sekuler ke Beichenyuan. Ini juga merupakan cara bagi banyak orang seperti dia untuk mengubah takdir mereka sendiri. Melihat Wu Chen, pemuda itu tersenyum. Dia tahu bahwa Wu Chen pasti ingat. Saya ingin memperkenalkan diri kepada Anda, Li Jin, seorang anggota Kekaisaran Yuelan yang awalnya tinggal di laut. Wu Chen mengangguk, dan melalui kata-kata orang-orang muda itu, dia tahu bahwa pihak lain pada dasarnya sekuler, dan telah lulus penilaian pemilihan umum, yang membuatnya berhasil memasuki Tanah Suci Tian Suan. Tujuh bulan yang lalu, dalam pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, dia menjadi terkenal dalam sekejap. Pada dasarnya, semua orang di tempat itu mengenalnya. Karena orang ini lulus penilaian pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, tidak mengherankan untuk mengenalnya. Halo, senang bertemu dengan Anda. Li Jin bertanya, Wu Chen, Bukankah kau pergi ke rumah sakit Beichen? Bagaimana kau bisa datang ke Tanah Suci Suansheng hari ini? Wu Chen berkata, Aku datang bersama orang-orang dari Istana Beichen untuk merayakan ulang tahun Tuan. Li Jin mengangguk, ulang tahun milenium mereka besok. Tamu-tamu terhormat dari seluruh dunia juga hadir di tempat itu. Sebagai salah satu dari sepuluh sekte teratas, Istana Beichen akan datang. Namun, yang membuatnya bingung adalah kali ini, Istana Beichen bahkan mengizinkan Wu Chen datang, yang agak menggelitik, karena hal semacam ini, secara umum, adalah untuk memilih orang-orang penting untuk berpartisipasi, orang-orang biasa tidak memiliki kesempatan sama sekali, tidak melihatnya. Menoleh begitu lama, hanya melihat bahwa Wu Chen berasal dari dunia sekuler, bahkan Zhou Jie, tubuh roh negeri yang dikabarkan, dia tidak melihatnya, pasti kuil hutan belantara tidak mengizinkannya datang. Tampaknya Wu Chen telah diperlakukan dengan sangat baik di rumah sakit Beichen. Jika tidak, rumah sakit Beichen tidak akan meninggalkan begitu banyak orang dan memilih Wu Chen. Li Jin tidak bisa menahan rasa iri. Sang juara pemilihan umum berbeda. Bahkan di tempat seperti Beichen Yuan, ia memiliki kedudukan yang tinggi dan perlakuan yang baik. Dibandingkan dengannya, ia jauh lebih baik. Aku iri padamu. Wu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, alasan mengapa ia dapat mengikuti yang lain sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilihan umum Republik Rakyat Tiongkok, tetapi karena ia memenangkan tempat pertama di antara para murid sekolah di Dabi sebulan yang lalu, yang membuatnya datang. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!